Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kepoin islam yang beriman Sebelumnya, diantara kaum Yahudi Ada yang menyatakan bahwa Isa adalah anak seorang wanita pezina Sebaliknya, ada juga yang menyatakan bahwa Isa adalah Allah Yang lain menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah Allah maha suci untuk memiliki anak Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan orang-orang zalim Dengan ketinggian yang sebesar-besarnya Di bagian akhir surah Maryam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan mereka berkata Allah yang maha pengasih mempunyai anak Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar Quran surah Maryam ayat 88-89 Yaitu suatu perkataan yang sangat besar, mungkar dan dusta Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah Dan gunung-gunung runtuh Karena ucapan itu Karena mereka menganggap Allah yang maha pengasih mempunyai anak Dan tidak mungkin bagi Allah yang maha pengasih mempunyai anak Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi Melainkan akan datang kepada Allah yang maha pengasih sebagai seorang hamba Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka Dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat Quran surah Maryam ayat 90-95 Allah menjelaskan Ia tidak patut memiliki anak Karena ia pencipta dan pemilik segala sesuatu Segala sesuatu memerlukannya Tunduk padanya Suruh penghuni langit dan bumi hamba-hambanya Dia rob semua makhluk Tidak ada ilahi atau yang berhak diibadahi selainnya Tidak ada rob selainnya Seperti yang ia sampaikan Dan mereka atau orang-orang musyrik Menjadikan jin sekutu-sekutu Allah Padahal dia yang menciptakannya atau jin-jin itu Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan Tanpa dasar pengetahuan Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan Dia Allah pencipta langit dan bumi Bagaimana mungkin dia mempunyai anak Padahal dia tidak mempunyai istri Dia menciptakan segala sesuatu Dan dia mengetahui segala sesuatu Itulah Allah Rob kamu Tidak ada Tuhan selain dia Mencipta segala sesuatu Maka sembahlah dia Dialah pemeliharaan segala sesuatu Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu Dan dialah yang maha halus Maha teliti Quran Surah Al-An'amai 100-103 Allah menjelaskan Ia pencipta segala sesuatu Lantas bagaimana ia memiliki anak Anak hanya tercipta Mengalui dua wujud yang saling memiliki kesesuaian Sementara Tidak ada sesuatu pun Yang sebanding dan serupa dengan Allah Ia tidak memiliki istri Karena itu Ia tidak memiliki anak Seperti yang ia sampaikan Katakala Muhammad Dialah Allah yang maha esah Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak Dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia Quran Surah Al-Ikhlas Ayat 1 sampai dengan 4 Allah menegaskan Dialah yang esah Tidak ada sesuatu pun Yang setara dengannya dalam zat Sifat ataupun perbuatan-perbuatan Allah tempat meminta segala sesuatu Dialah pemimpin yang sempurna dalam ilmu Hikmah, rahmat Dan seluruh sifat-sifatnya Allah tidak beranak Yaitu tidak memiliki anak Dan tidak pula diperanakan Yaitu ia tidak terlahir dari apapun sebelumnya Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia Yaitu tidak ada apapun yang sebanding dan setara dengannya Karena itu Ia tidak memiliki anak Karena anak hanya tercipta melalui dua wujud yang sebanding Atau hampir sama Masuci Allah dari hal itu dengan ketinggian sebesar-besarnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai ahli kitab Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar Sungguh al-masih isa putra Maryam Itu adalah utusan Allah Dan yang diciptakan dengan kalimatnya Yang disampaikannya kepada Maryam Dan dengan tiupan roh darinya Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga Berhentilah dari ucapan itu Itu lebih baik bagimu Sesungguhnya Allah Rabb yang Maha Esa Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Dan cukuplah Allah sebagai pelindung Al-masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah Dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah Dan bareng siapa enggan menyembahnya dan menyembongkan diri Maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya Ada pun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka Dan menambah sebagian dari karunianya Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyembongkan diri Maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah Quran Surah An-Nisa ayat 171 sampai 173 Allah melarang ahli kitab dan golongan serupa lain untuk berlebihan dalam agama Kaum Nasrani semoga Allah melaknat mereka Berlebihan dalam memuji Al-Masih hingga melampaui batas Mereka seharusnya meyakini bahwa Al-Masih adalah hamba Allah Rasulnya anak hamba perempuannya yang perawan dan menjaga kemaluan Lalu Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya Meniupkan perintah Allah kepadanya Lalu ia mengandung anaknya Isa Yang ditiupkan kepada Mariam adalah ruh yang disandarkan kepada Allah Sebagai bentuk penghormatan Ruh tersebut adalah salah satu makhluk Allah Seperti kata Baitullah atau rumah Allah Nakatullah atau unta Allah Abdullah atau hamba Allah Seperti itu juga ruhullah atau ruh ciptaan Allah Kata ruh disandingkan kepada Allah Seperti penghormatan dan kemuliaan untuk ruh Isa disebut ruhullah karena ia diciptakan tanpa ayah Ia juga disebut kalimat Allah yang darinya dan karenanya ia diciptakan Seperti yang Allah sampaikan dalam firmennya Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah Seperti penciptaan Adam Dia menciptakannya dari tanah Kemudian dia berkata kepadanya Jadilah maka jadilah sesuatu itu Quran Surah Ali Imran ayat 59 Dan mereka berkata Allah mempunyai anak Maha suci Allah Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi Semua tunduk kepadanya Allah penciptaan langit dan bumi Apabila dia hendak menetapkan sesuatu Dia hanya berkata kepadanya Jadilah maka jadilah sesuatu itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 116 sampai 117 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu Allah melaknat mereka Bagaimana mereka sampai berpaling Quran Surah At-Tawbah ayat 30 Allah memberitahukan bahwa Yahudi dan Nasrani Semoga laknat-laknat Allah menimpa mereka Mengatakan sesuatu tentang Allah Yang jauh menyimpang dari kebenaran Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan Dengan ketinggian sebesar-besarnya Allah memberitahukan bahwa kata-kata dusta mereka Ini sama sekali tidak berdasar Selain omong kosong belaka Juga meniru ucapan orang-orang sebelum mereka Yang mengatakan ucapan sesat seperti itu Hati mereka mirip satu sama lain Para filosof semoga laknat Allah menimpa mereka Menyatakan bahwa akal pertama berasal dari zat yang wajib ada Atau kausa prima Yang mereka sebut sebagai ilahi semua ilahi Dan prinsip pertama Dari akal pertama muncul Akal kedua yang menciptakan jiwa dan bintang Selanjutnya dari akal kedua dan seterusnya Hingga akal ke-10 Jiwa ke-9 Dan bintang ke-9 Dengan alasan-alasan dan pilihan-pilihan tidak benar Yang mereka sebutkan Penjelasan tentang masalah ini Penjelasan tentang kebodohan akal para filosof Sudah disebutkan di tempat berbeda Seperti itu juga dengan kelompok-kelompok kaum musyrik Arab Karena kebodohan mereka menyatakan Bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Allah menikah dengan jin Lalu memiliki anak berupa para malaikat Maha tinggi dan maha suci Allah Dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik tersebut Seperti Allah sampaikan dalam firmannya Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah Yang maha pengasih itu sebagai jenis perempuan Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu Gelak akan dituliskan kesaksian mereka Dan akan dimintakan pertanggung jawaban Quran Surah Al-Dukhruf ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka Atau orang-orang kafir Maka Apakah anak-anak perempuan itu untuk robmu Sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan Sedangkan mereka menyaksikannya Ingatlah sesungguhnya Di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan Allah mempunyai anak Dan sungguh mereka benar-benar pendusta Apakah dia atau Allah memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka mengapa kamu tidak memikirkan? Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas? Kalau begitu Maka bawalah kitabmu Jika kamu orang-orang yang benar Dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia atau Allah dan jin Dan sungguh Jin telah mengetahui Bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka Mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa Quran Surah Al-Safat ayat 149-160 Allah SWT berfirman Dan mereka berkata Rob yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak Mahasuci dia Sebenarnya mereka atau para malaikat itu Adalah hamba-hamba yang dimuliakan Mereka tidak berbicara mendahulunya Dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya Dia Allah mengetahui segala sesuatu Yang dihadapan mereka atau para malaikat Dan yang di belakang mereka Dan mereka tidak memberi syafat Melainkan kepada orang yang diritahui Allah Dan mereka selalu berhati-hati Karena takut kepadanya Dan barang siapa diantara mereka berkata Sungguh Aku adalah Tuhan selain Allah Maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim Quran Surah Al-Anbiya ayat 26-29 Allah SWT berfirman Di permulaan Surah Al-Khafi Surah Maqiyah Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab atau Al-Quran Kepada hambanya Dan dia tidak menjadikannya bengkok Sebagai bimbingan yang lurus Untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih Dari sisinya Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mu'min Yang mengerjakan kebajikan Bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu Begitu pula nenek moyang mereka Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka Quran Surah Al-Khafi ayat 1 sampai dengan 5 Allah SWT berfirman Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata Allah mempunyai anak Mahasuci dia Dialah yang maha kaya Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Kamu tidak mempunyai alasan yang kuat tentang ini Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah Apa yang tidak kamu ketahui Katakanlah sesungguhnya Orang-orang yang mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah Tidak akan beruntung Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat Karena kekafiran mereka Quran Surah Yunus ayat 68 sampai 70 Ayat-ayat makyah di atas Berisi bantahan terhadap seluruh kelompok orang-orang kafir Mulai dari kalangan filosof Orang-orang musyrik Arab Kaum Yahudi dan Nasrani Yang menyatakan tanpa ilmu Bahwa Allah memiliki anak Mahasuci dan tinggi Allah Dari apa yang diucapkan orang-orang zalim Dan semena-mena dengan ketinggian sebesar-besarnya Mengingat kaum Nasrani Semua laknat Allah terus menimpa mereka Tiada henti hingga hari kiamat Adalah kelompok yang paling dikenal memiliki pernyataan seperti itu Mereka sering disebut di dalam Al-Quran Sebagai bantahan terhadap mereka Al-Quran menjelaskan kerancuan mereka Mereka minim ilmu Dan banyak bodohnya Banyak sekali kata-kata kekafiran mereka Karena kebatilan itu banyak jabangnya Banyak macamnya Namun ranju Berbeda dengan kebenaran Yang tidak berbeda dan tidak berbenturan Allah berfirman Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah Pastilah mereka menemukan banyak hal Yang bertentangan di dalamnya Quran Surah An-Nisa ayat 82 Ayat ini menunjukkan bahwa Kebenaran itu satu dan selaras Sementara kebatilan berbeda-beda dan ranju Karena sesat dan bodoh Sekelompok orang menyatakan bahwa Al-Masih adalah Allah Sekelompok lain menyatakan Ia adalah anak Allah Kelompok berikutnya menyatakan Allah adalah yang ketiga Di antara tiga kesatuan Dalam Surah Al-Maidah Allah SWT berfirman Sungguh telah kafir orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam Katakanlah Muhammad Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah Jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam Beserta ibunya Dan seluruh manusia Yang berada di bumi Dan milik Allah Kerajaan langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Dia menciptakan apa yang dia kehendaki Dan Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Quran Surah Al-Maidah ayat 17 Allah memberitahukan tentang Kekafiran dan kebodohan mereka Allah menjelaskan Bahwa dialah pencipta Yang kuasa atas segala sesuatu Ia rob, pemilik, dan ilahi segala sesuatu Pada bagian-bagian akhir surah ini Allah SWT berfirman Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam Pada Al-Masih sendiri berkata Wahai Bani Israel Sembahlah Allah Robku dan Robmu Sesungguhnya Barang siapa mempersekutukan atau sesuatu dengan Allah Maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya Dan tempatnya ialah neraka Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Padahal tidak ada Tuhan atau yang berhak disembah Selain Rob yang Esa Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan Pasti orang-orang yang kafir diantara mereka Akan ditimpa azab yang pedih Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah Dan memohon ampunan kepadanya Allah Maha Pengamput Maha Penyayang Al-Masih Putra Maryam Hanyalah seorang rasul Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul Dan ibunya Seorang yang berpegang teguh pada kebenaran Keduanya biasa memakan makanan Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat Atau tanda-tanda kekuasaan kepada mereka Atau ahli kitab Kemudian perhatikanlah bagaimana Mereka dipalingkan oleh keinginan mereka Quran Surah Al-Maidah ayat 72-75 Allah memfonis ke kafiran mereka Menurut syariat dan takdir Allah mengabarkan Kata-kata itu mereka ucapkan Meski seorang rasul Isa Putra Maryam Telah diutus kepada mereka Isa Al-Masih telah menjelaskan kepada mereka Bahwa ia adalah seorang hamba Yang diatur Dan makhluk yang dibentuk di dalam rahim Menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah semata Yang tiada memiliki sekutu Ia ancamkan neraka Tidak akan meraih keberuntungan di negeri abadi Kehinaan dunia akhirat Kerendahan dan aib bagi siapapun yang menentang Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah Maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya Dan tempatnya ialah neraka Dan tidak ada seorang penolong pun Bagi orang-orang zalim itu Selanjutnya Allah azza wa ta'ala berfirman Sungguh Telah kafir orang-orang yang mengatakan Bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga Padahal tidak ada Tuhan atau yang berhak disembah Selain Rob yang Esa Ibnu Jari dan lainnya mengatakan Yang dimaksud adalah keyakinan Trinitas Tuhan Bapak Tuhan Anak Dan Tuhan Kalimat yang berasal dari Bapak ke Anak Dengan perbedaan pendapat diantara mereka Antara Malikiah Yakubiah Dan Nasturia Semoga laknat-laknat Allah menimpa mereka Seperti yang akan kami jelaskan berikutnya Terkait perbedaan pandangan mereka dalam paham ini Kelompok-kelompok ini muncul pada era Konstantin bin Kutus Atau tepatnya 300 tahun setelah Al-Masih Dan 300 tahun sebelum Rasulullah diutus Karena itu Allah berfirman Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah Selain Rob yang Esa Yaitu tiada Tuhan atau yang berhak diibadahi Selain Allah semata Yang tiada memiliki sekutu Tiada tanding Tiada banding Tiada memiliki istri ataupun anak Selanjutnya Allah mengancam mereka melalui firmannya Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan Pasti orang-orang yang kafir diantara mereka Akan ditimpa azab yang pedih Dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah setelah itu menyuruh mereka untuk bertobat Dan memohon ampunan dari hal-hal besar Yang mewajibkan mereka masuk ke neraka Allah berfirman Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah Dan memohon ampunan kepadanya Allah maha pengampun dan penyayang Selanjutnya Allah menjelaskan kondisi Al-Masih dan ibunya Ia adalah seorang hamba dan rasul Sementara ibunya adalah seorang wanita Yang berpegang tuguh pada kebenaran Ia bukan wanita keji Seperti yang dibilang Yahudi Semoga Allah melaknat mereka Ayat ini juga menjelaskan Bahwa Maryam bukan seorang nabi Seperti yang dikatakan sekelompok ulama kita Firmannya Keduanya biasa memakan makanan Kiasan bahwa keduanya mengeluarkan kotoran Sama seperti manusia lain Artinya Makhluk yang kondisinya seperti itu Bagaimana mungkin menjadi Tuhan Maha tinggi Allah dari perkataan Dan kebodohan mereka Dengan ketinggian sebesar-besarnya As-suddida lainnya menyatakan Bahwa maksud firman Allah Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga Yaitu mereka menyatakan Bahwa Isa dan ibunya adalah Tuhan bersama Allah Seperti yang Allah jelaskan Tentang kekafiran mereka Pada bagian akhir surah ini Dan ingatlah ketika Allah berfirman Wahai Isa putra Maryam Engkau lah yang mengatakan kepada orang-orang Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Isa menjawab Masuci engkau Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku Jika aku pernah mengatakannya Tentulah engkau telah mengetahuinya Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku Dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu Sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka Kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku Yaitu sembahlah Allah Robku dan robmu Dan aku menjadi saksi terhadap mereka Selama aku berada di tengah-tengah mereka Maka setelah engkau wafatkan aku Engkau lah yang mengawasi mereka Dan engkau lah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu Jika engkau menyiksa mereka Maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu Dan jika engkau mengampuni mereka Sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa Maha bijaksana Quran Sula Al-Ma'idah ayat 116-118 Allah mengabarkan bahwa Ia bertanya kepada Isa Putra Maryam Pada hari kiamat Sebagai bentuk penghormatan baginya Sekaligus sebagai jelaan Dan jemohan untuk para penyembahnya Yang berdusta Dan membuat kebohongan terkaitnya Dengan menyatakan bahwa Dia adalah anak Allah Atau dia adalah Allah Atau sekutunya Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan Allah bertanya padanya Dan ia lebih tahu Dengan maksud untuk menjelas siapapun yang berdusta terhadapnya Allah bertanya Engkau kah yang mengatakan kepada orang-orang Jadikanlah aku dan ibuku Sebagai dua Tuhan selain Allah Isa menjawab Maha suci engkau Yaitu maha tinggi engkau Jika engkau memiliki sekutu Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan haku Yaitu yang berhak sebagai Tuhan Hanya engkau semata Bukan yang lain Jika aku pernah mengatakannya Tentulah engkau telah mengetahuinya Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku Dan aku tidak mengetahui Apa yang ada padamu Sungguh Engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib Ini etika besar dalam bertutur kata Dan memberi jawaban Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka Kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku Yaitu yang kukatakan hanyalah yang engkau perintahkan padaku Saat kau mengutusku kepada mereka Dan kau turunkan kitab padaku yang dibacakan kepada mereka Setelah itu Al-Masih menjelaskan apa yang ia katakan kepada mereka Yaitu Sembahlah Allah Robku dan Robmu Yaitu dialah penciptaku Pencipta kalian Yang memberiku rezeki dan juga kalian Dan aku menjadi saksi terhadap mereka Selama aku berada di tengah-tengah mereka Maka setelah engkau mewafatkan aku Yaitu setelah engkau mengangkatku kepadamu Kala mereka bermaksud membunuh dan menyalipku Lalu kau merahmatiku Dan kau selamatkan aku dari mereka Kau membuat seseorang di antara mereka mirip dengan aku Hingga mereka menyiksanya Saat itulah Engkau lah yang mengawasi mereka Dan engkau lah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu Setelah itu Al-Masih mengatakan Seraya berserah diri kepada Rob Azza wa Jala Dan melepaskan diri dari orang-orang Nasrani Jika engkau menyiksa mereka Maka sesungguhnya Mereka adalah hamba-hambamu Yaitu mereka memang pantas menerimanya Dan jika engkau mengampuni mereka Sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa Maha bijaksana Penyerahan dan penyandaran kepada kehendak ini Tidak mengharuskan terjadinya hal tersebut Karena itu Al-Masih mengatakan Sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa Maha bijaksana Ia tidak mengatakan Maha pengampun lagi penyayang Dalam kitab tafsir Ibnu Katir menyebutkan Riwayat Imam Ahmad dari Abu Dar Bahwa Rasulullah SAW Membaca ayat ini Ketika sholat malam hingga subuh Jika engkau menyiksa mereka Maka sesungguhnya Mereka adalah hamba-hambamu Dan jika engkau mengampuni mereka Sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa Maha bijaksana Beliau bersabda Sungguh aku memohon syafa'at untuk umatku Kepada robku Lalu ia mengabulkan permintaanku itu Syafa'at Insya Allah akan didapatkan siapapun Yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun Allah SWT berfirman Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi Dan segala apa yang ada diantara keduanya dengan main-main Seandainya kami hendak membuat suatu permainan Atau istri dan anak Tentulah kami membuatnya dari sisi kami Dan jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian Sebenarnya kami Melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar Lalu yang hak itu menghancurkannya Maka seketika itu Atau yang batil lenyap Dan celaka kamu Karena kamu menyifati Atau Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi Dan malaikat-malaikat yang di sisinya Tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya Dan tidak pula merasa letih Mereka atau malaikat-malaikat bertazbit Tidak ada henti-hentinya Malam dan siang Quran Surah Al-Amniya ayat 16 sampai dengan 20 Allah SWT berfirman Sekiranya Allah hendak mengambil anak Tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki Dari apa yang telah diciptakannya Maha suci dia Dia adalah Allah yang maha esah Maha perkasa Dia menciptakan langit dan bumi Dengan tujuan yang benar Dia memasukkan malam atas siang Dan memasukkan siang atas malam Dan menundukkan matahari dan bulan Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan Ingatlah Dialah yang maha mulia Maha pengampun Quran Surah Az-Zumar ayat 4 sampai dengan 5 Allah SWT berfirman Katakanlah Muhammad Jika benar Tuhan yang maha pengasih mempunyai anak Maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu Maha suci roh pemilik langit dan bumi Roh pemilik arash Dari apa yang mereka sifatkan itu Quran Surah Az-Zuhruf ayat 81 sampai 82 Allah berfirman Dan katakanlah Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak Dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan Dan agungkalah dia seagung-agungnya Quran Surah Az-Zuhruf ayat 111 Allah berfirman Katakanlah Muhammad Dialah Allah yang maha esah Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia Quran Surah Az-Zuhruf ayat 1 sampai dengan 4 Disebutkan dalam kitab suahi Diriwayatkan dari Rasulullah Beliau bersabda Allah berfirman Anak Adam mencelaku Padahal ia tidak patut seperti itu Ia mengatakan bahwa Aku memiliki anak Padahal aku esah Tempat meminta segala sesuatu Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada sesuatu pun yang setara denganku Juga disebutkan dalam kitab suahi Beliau bersabda Tidak siapapun yang lebih bersabar atas gangguan Yang didengar melebihi Allah Sungguh Mereka menganggapnya memiliki anak Padahal ia memberi mereka rezeki dan keselamatan Juga disebutkan dalam kitab suahi Diriwayatkan dari Rasulullah Beliau bersabda Sungguh Allah menangguhkan orang zalim Hingga ketika ia menyiksanya Ia tidak akan bisa luput darinya Setelah itu beliau membaca Dan begitulah azab rohmu Padahal dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras Quran Surah Hud ayat 102 Seperti itu juga firmannya Dan berapalah banyaknya kota yang aku tangguhkan azabku kepadanya Yang penduduknya berbuat zalim Kemudian aku azab mereka Dan hanya kepadakulah kembalinya segala sesuatu Quran Surah Al-Hajj ayat 48 Allah berfirman Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras Quran Surah Al-Lukman ayat 24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Katakanlah sesungguhnya Orang-orang yang mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah Tidak akan beruntung Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia Selanjutnya Kepada kamilah mereka kembali Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat Karena kekafiran mereka Quran Surah Yunus ayat 69 sampai 70 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Karena itu beritangguhlah orang-orang kafir itu Yaitu beritangguhlah mereka itu barang sebentar Quran Surah Al-Fariq ayat 17 Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!